Anda kembali di Borgol Pemirsa kegelisahan menggema di kota Jambi. Setelah sekelompok pelajar dari SMK Negeri 3 kota Jambi diduga melakukan serangan terhadap SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 6 pada Senin 20 Mei 2024. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan fisik pada kedua sekolah dan meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan di kota Jambi. Menyikapi hal itu pihak kepolisian gerak cepat menindak lanjuti. Dikatakan oleh Ibtu Kus Hendarto, Wakil Kepala Polsek Kota Baru, pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa siswa dari SMK Negeri 3 melancarkan penyerangan ke SMA Negeri 8 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Lanjutnya, saat timnya tiba di tempat kejadian perkara, timnya menemukan satu pelajar yang diamankan oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari masyarakat yang ia terima, aksi kekerasan tersebut tidak berhenti di SMA Negeri 8 kota Jambi saja. Rombongan pelajar tersebut juga menyerang SMA Negeri 6 dan mengakibatkan kerusakan pada kaca jendela sekolah. Terhadap kasus ini, pihaknya masih dalam tahap pengembangan untuk menentukan apa pemicu dari penyerangan ini. Saat ini juga pihaknya dan sekolah sedang bekerja sama untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Sebelumnya, pihak Pausai Kota Baru juga telah mengamankan satu pelaku untuk dimintai keterangan. Namun saat ini telah dibebaskan. Tidak ada yang diusah, tapi SMA 6 ada satu kaca jendela sekolah yang diusah, cah, mengalami kerugian dari SMA 6. Apakah ada kelabaran, Pak? Belum ada. Untuk kronologi jadinya jam berapa, Pak? Tadi pagi kami mendapat laporan, kebetulan saya bersyukur dengan para perwira lain mengikuti kegiatan upacara hadir kebangkitan nasional. Tim opsional kami mendapat laporan pagi tadi sekitar jam 9 dan 10 untuk KTKP melakukan nindakan. Sementara itu, Wakah Humas SMK Negeri 3 Kota Jambi, Arianti, menuturkan. Pihaknya akan menerapkan sanksi serta pembinaan bagi pelaku tawuran. Ia juga berharap kepada siswa-siswinya agar tidak mudah terprovokasi serta bijak per media sosial. Khususnya kepada anak kami, SMK Negeri 3 Kota Jambi. Satu, jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas berdasarkan VAW, Instagram, dan sebagainya. Karena informasi itu belum tentu benar, kebenarannya, dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Agar kita bisa melindungi diri kita untuk masa depan kita masih panjang ke depannya. Itu saja Ibu harapkan untuk anak-anak Ibu. Terima kasih.